Intro Dalam waktu sehari kebakaran hutan dan lahan atau kart hudla terjadi di wilayah Kelurahan Bontang Lestari, Kecamatan Bontang Selatan, Kamis 29 Februari 2024 Lahan yang terbakar adalah kebun pisang, semak belukar, rumput liar, serta pepohonan Kebakaran pertama terjadi sekitar pukul 12.59 Wita dan kebakaran terakhir berhasil dipadamkan sekitar pukul 19 Wita Kepala Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan BPBD Eko Masudi mengatakan kebakaran tersebut terjadi dengan waktu yang hampir bersamaan Kebakaran terjadi di Jalan Soekarno-Hatta, kemudian di Jalan Karya Bakti dan tidak jauh dari pemakaman Kristen yang berada di Gunung Pasir Kanaan dan luas lahan yang terbakar mulai dari 0,85 hingga 4 hektare Yang terakhir agak besar sekitar 4 hektare dan baru padam setelah maghrib jelasnya Ia mengatakan api cepat membesar yang awalnya hanya level 1 meningkat hingga level 3 sehingga harus memberangkatkan sip selanjutnya untuk turun dalam penanganan pemadaman api Gendala pasti cuaca yang sangat terik dan angin kencang panasnya belakangan ini memang sedang terik-teriknya Meskipun begitu BPBD mengontrol dan menjaga situasi tetap aman tutupnya Demikian diwartakan Syakura dari Bontang Terima kasih dan sampai jumpa